oke guys selamat datang kembali bersama saya dan kita semua ya dan kita adalah Tidak oke guys jadi kita ini sekarang lagi preparation mau touring ke Bandung dimana gua sama anak-anak earth dan tentunya juga ada beberapa nanti perwakilan dari Cirebon juga guys jadi gak cuman anak earth doang yang bakal berangkat ke Bandung ya perhubungan ini acara yang ibaratkan bisa dibilang cukup lama ya udah direncanain gitu tapi berhubung kemarin-kemarin tuh kita-kita andy earth juga lagi sibuk anak-anak juga loading kerjaannya juga bisa dibilang sibuk guys sampai akhirnya nih baru ketemu sekarang tanggal berapanya akan kita berangkat dan tentunya doain kita mudah-mudahan keberangkatan kita ke Bandung untuk silaturahmi dengan rider-rider di Bandung juga berjalan dengan sangat baik ya ditambah lagi gua juga sembari kalo di Bandung gitu mudah-mudahan ada kesempatan untuk nge-review jadi beberapa motor yang ibaratkan kita udah pelunjuk gitu udah pengen obrolin lah kita mau ngobrol sama sang owner beserta motornya juga untuk belak-belakan open soal spesifikasinya gitu nah itu tuh kita kemarin tuh udah sempet janjian dan ternyata mereka pun welcome kita gua sebelumnya ucapin thank you banget gitu kita emang di Cirebon gitu kan hidupnya tapi kalo emang kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang luar kota why not gitu ya seenggaknya kita nambah wawasan nambah relasi nambah kenalan juga gitu so buat yang touring kali ini bener-bener kita tuh pengen yang kayak ngajak bener-bener orang Cirebon mana nih yang suka banget touring juga atau nggak klub motor juga mungkin juga komunitas motor gitu untuk riding bareng jadi kita di sini nggak mau sendirian banget walaupun ya kemarin-kemarin gua pernah tuh kayak berangkat sendiri sama mekanin dan membalap gua tuh touring wah gila sih sendirian tuh ternyata jadi bilang membosankan itu tapi kalo banyak personilnya apalagi ngebawa nama kota gitu kan tapi pasti tuh ada kayak ceritanya gitu jadi cerita apa aja nanti yang kita ketemukan di jalan asik-asikan kita seperti apa di jalan bakal gua open secara transparan jadi bener-bener gua juga kemarin ngajak siapa tuh? Baba Abdel ya Diki ajak Diki Dik kayaknya kita perlu deh sekali-sekali touring kan sekalian ya mumpung ini kita lagi senggang di earth gitu kan nggak terlalu yang sibuk gitu ada jadwal ngasol lah ya ngasol alias refreshing juga buat anak-anak earth gitu sampai akhirnya gua tetepin ayo kita yang dari earth jalan semua gitu dan berhubung kemarin gua gabut balik lagi di topik gatif alias gabut otomotif nih sekarang tuh gua punya anak baru Nio kan si Guni ini si Guni ini emang gua sengaja khusus beli emang gua buat belajar touring ke Bandung jadi sebenernya kalo gua suruh milih mau touring ke Bandung dengan menggunakan motor cowok ya emang sih motor cowok tuh lebih enak ya secara pastinya tuh bisa ngebut ya kan koplingan apalagi gua demen banget 2 tak tuh dan tentunya juga gua lagi rakit 2 tak yang ibaratkan ini motor tuh harus bisa daily gua mau ngegantiin posisi serpiko gua yang lagi digarap juga jadi serpiko digarap gua gak punya motor harian nih alias gua punya ninja keys biru tuh yang ibaratkan lagi gua rakit untuk daily sampai akhirnya tadinya tuh gua pengen nyetirin motor itu ke Bandung tapi karena apa nih ya banyak peminat yang mau ikut sampai akhirnya yaudahlah gua ambil motor lagi tapi udah gua pake metikan jadi ibaratkan gua juga sekalian pengen ngerasain feelnya kalo gua tuh ngebawa banyak barang alias jadi motor carrier ya iya iya gak cuman yang kita tuh kayak ngebawa cuman tas doang ransel gak sampai sekarang juga gua nih lagi petewe nih ke salah satu variasian motor tempat variasian mobil juga ini terbesar lah ya jadi bilang one of the biggest tempatnya banyak gimana tempatnya so stay tune terus aja nanti kita lihat gua mampir kemana gua beli box carrier yang seperti apa juga dan terpasangnya seperti apa dan kamera pun jatuh motor oke guys jadi ini gak tau nih kapita ngaco sih gettingnya sih parah juga nih oke yang jelas kayak gitu guys so mungkin langsung aja nanti ketemu di tempat variasiannya oke stay tune guys oke guys jadi kita sudah sampai di tempat variasian motornya mudah-mudahan ada barang yang gua cari dan sesuai dengan selera gua tentunya guys so langsung aja daripada kekelamahan kita disini gua gak sabar gua mau cek barang apa aja yang cocok untuk besi ini let's go guys ya deh udah lu di tempat buat hujan bu lu gua lu 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 Kalau sekarang itu gini kan tadi-ginya boleh dapet Dapet 4 kali Tapi kalau kontrolnya udah ada Kaliannya keluarga yang pokoknya Untuk Jadi yang ukurannya yang sama Ini yang nya 32A Lebih banget ya Di foto masih kecilnya kok Kalau ini apa? Yang di foto itu? Pertama 33A juga gede Jadi tipe dia tuh udah ukuran Jadi 33B Yang itu tapi gak ada price khusus Ini sama breketsi sama breketsnya itu Apalagi pemasangan best-back Itu nya aja itu kan tetap selang Sekarang udah gak ada Jadi itu jadikan belakang Gak apa-apa ya Dikati dulu barangnya ya Oke Jadi guys Yang menurut gua Gua sempet umpan Di kiki gua nih Jujur Mana modelnya Tapi gua tuh tadinya Awalnya gua tertarik sama yang model ini Ini ternyata Namanya box-box seperti disitu Ada ukuran yang macem-macem Ada yang dari 30, 40, 60 Tapi menurut gua Untuk Mio gua Dan bentuknya yang paling simpel Yang di depan Makanya tadi gua langsung Pas begitu mobil mau parkir Gua liat Wah ini simpel nih Bagus nih Yaudah gua sikat Kalau seolah harga Nanti kita lagi ngeliat aja Tantanya di angka berapa Dan model-modelan Dikasih angka terbaik Dari Popo Achen Alias ini temen gua Dia yang punya variasi TUNAS Motor Cerbon Pasti kalian yang warga Cerbon Pasti tau banget Namanya TUNAS Motor Langsung aja kita payment aja Ini harga berapa? Popo Achen Tentu 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 sama bracket ya Bracket Bracket Tentu Jadi mana yang Tentu Tentu Lepot hilang lo berarti Lepot Tentu 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 Jadi totalnya Tentu 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 Jadi ini sedikit promo-promo Tentu 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 Oke Jadi buat kalian yang mau beli Tentu Jangan suka Turing Turing jauh Kalian boleh tertutas posto Instagramnya juga ada di sini guys Kalian langsung aja Udah pocket press 100% Legit Barang-barang So langsung aja, nanti kita lihat Gue pengen unboxing di bengkel Box yang kayak apa dan kondeksi yang kayak apa So nanti kita ketemu lagi Stay tuned di bengkel guys, bye bye Oke guys, kita balik lagi di mobil Dan ini berhubung jalan agak macet Gue gak bisa gerak nih Ini stuck nih Tapi untungnya bisa lah Bisa 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 Yuk bisa yuk Jadi ini udah sebenernya sih Agak sedikit rush hour juga nih kita nih Soalnya ini udah hari Selasa Udah Selasa Terus Hari Jumatnya tuh Kita Berangkat Jadi tinggal tersisa Rabu Kamis Udah 2 hari ya Jadi preparation kita tuh tinggal 2 hari lagi guys Gila sih Ini gue baru yang ibarat harus custom dulu nih Gue bakal nyuri anak er Mau custom si boxnya ini nih Biar bisa ketempel gitu ya Jadi gak yang kita tuh Labakan lah nanti disananya Gue juga mikir Gue kayaknya kurang jago-jago banget ketir motor Tapi kalau Bawaan tas gue tuh terlalu banyak ya kan Itu bakal Menyulitkan diri gue sendiri guys Sampai akhirnya gue memutuskan untuk membeli box Dan tentunya Kalau ngeliat gaya-gaya begini Ini gue bisa kayak Gaya-gaya apa nih? Kurir kali ya Kurir Kurir Pizza Pizza Kurir Ya jadi Ini gue demen sih Tadi ngobrol juga sama Ko Achen Yang owner Tunas Motor Gue tanya-tanya Dari harga apa segala macem Bisa dibilang Kalau yang gue beli ini Lagi ada promo Dan Jujur Ketika gue lewat tadi tuh Dari si Tunas terus Ngeparkir Gue liat Itu modelnya simple tuh Jadi gue gak suka banget Ini bukan ngejelek-jelekin guys ya Tapi balik lagi ke selera Ada orang yang demen boxnya tuh Ada lampu-lampuannya Mungkin untuk faktor fungsi kan Untuk pengereman ya Jadi Gak mungkin lah Ibarat kan orang belakang tuh Gak notice gitu Kalau lampu di box itu nyala Otomatis kan udah ngasih tau Itu motor lagi berhenti gitu kan Atau gak lagi Mau berhenti Jadi gak disundul tuh kan Dari belakang ya kan Nah cuman Berhubung gue nih Motor gue ibaratkan Tahun 2004 Alias udah Bisa dibilang Ada umur lah ya Dan Ngeliat desain Mio Itu tuh motor yang simple banget Alias Ini motor gak banyak aksen ya Aksennya tuh Menurut gue tuh cuman kayak Lancip dikit Sama bodinya tuh masih yang Aksen bulet Sampai akhirnya gue liat Kayaknya ini pandangan Pertama gue si boxnya Kayaknya cakep nih Bakal tertempel ya Sampai akhirnya gue Memutuskan untuk sikat Promo Nah itu yang bikin tambah Gue pede lagi tuh Angkatnya tuh Promo Braket Ready Kita tinggal setting aja di motornya Dan ini Tadi gue sedikit ngomong Ada beberapa part yang harus gue custom dikit Karena boxnya ini udah Apa nih Ini box tuh udah Yang dibarkan laku banget Dan kebeneran Untuk unit-unit yang sekarang Itu gak ada yang namanya dikasih Plat buruk U nya Alias tatakan dari bracket si motor Mio Ketemu si tasnya Jadi itu tuh gak ada bracket Nah ini dia Jadi gue pengen sisa 2 hari ini Ini gue lagi nyempurnain To motor gitu Gimana caranya Gue harus sampe Bandung Gue night ride Gue mau foto-foto kek Mau main di Bandung Mau kulineran Yang penting harus terjadi Karena gue kabut Ya kan Ditambah lagi Ini Mepet sih waktunya Jadi strategi gue adalah Memecah-mecah orang Alias gue bagi tugas Ada temen Ngerjain mesin Kayak kaki Pengereman Itu ada sendiri Buat service-service Si motornya Sama ngecek itu motor Biar 100% enak Gitu kan Aman Ada lagi Yang ngebooking Soal penginapan Alias Tempat buat kita nanti istirahat disana Dan Quality time sama Riders-Riders dari Cirebon Itu gada Ditambah kita sendiri disini Kita yang ibaratkan Arrange everything Jadi dari secara konsep Motornya harus seperti apa Partnya harus yang tertempel seperti apa Konstruksinya kuat atau tidak Itu Kita semua mikirin disini Dan tentunya Besok juga mungkin Gue mau fitting Satu motor gue Yang akan gue bawa ke Bandung Motornya apa Gue gak mau kasih tau dulu Yang jelas ini Bakal surprise Buat kalian yang di Bandung Mudah-mudahan kita bisa catch up Di lokasi aja langsung guys ya Mudah-mudahan juga Dengan adanya acara kita yang hari ini Kali ini nih Jadi bisa Nambah Apa nih Gak monoton banget ya Vlog earthnya ya Jadi mudah-mudahan kalian tambah betah Dan tentunya yang belum subscribe Gue minta Tolong bantu kita disini Untuk cara subscribe Oke Mungkin langsung ketemu aja di bengkel Apa aja kerjaan yang mau gue lakuin So stay tune dan See you at bengkel Bye Oke guys Jadi yang di dalam box GT ini Kita bisa lihat langsung ada Ada manual book Ini manual book Manual book Cara Pemasangan Dan mungkin Cara menguncinya Karena ini sistemnya monolog nih Yang terbaru nih ya guys ya Dan gue dapet kunci serep Jadi kuncinya tuh ada dua Ya ini jadi Gue jadi sedikit promosi nih Jadinya Unboxing kan Jadi kita lihat juga nih guys Ini gue selamatin dulu Ini yang gue pake Nanti gue taro di Si Mio Dan di dalamnya itu Ini nih Jadi si box ini nih Akan menyantel disini nih Tuh Jadi nanti tinggal slot doang tuh Produksinya seperti Inggris Nah sekarang kita tinggal lihat Caranya gimana Untuk membuat bracket yang Menyambungkan box ini Ketemu ini Dan ini terpasang disitu Jadi langsung aja guys So stay tune Gue langsung Bikin bracketnya Buat kalian tau Oke Sampai jumpa di video Oke guys Balik lagi sama gue Dan akhirnya ini Hujan besar sekali guys Gue gak tau nih Harus ngomong Kayaknya teriak-teriak Kedengeran gak? Gak tau udah Ini gede banget hujan Yang jelas guys Kalau kalian mau liat Ini konstruksinya udah gue buat Yang tadinya tuh bracketnya nih Ini bracket untuk Mio nya tuh Gue melihat ada sesuatu yang Janggal guys Alias ini Nih Titik tumbuhnya tuh gak rata Sisi kiri, sisi kanannya Tapi berhubung besok Nanti kita ngecek lagi langsung di motor Kita fitting di motor Mudah-mudahan gak ada kendala Dan ini Sudah terpasang dengan sangat baik guys ya Jadi Gue Wah Ngeliat ini keren Ada skrupnya Ada skrupnya Dimana? Di sini Gimana? Di sini Di sini Oh Ternyata ini juga ada Obenya guys Tadi mungkin di Putens Sudah diliatin Sudah dikasih tau Pemasangannya gimana Yang jelas Ini konstruksinya gue demen banget Kenapa? Karena ini terlihat Sangat rapi Ya dan Buatan Bracket kita juga Menyesuaikan Dan sudah kenceng banget guys ya Dikasih 4 baut Jadi ini gak mungkin Lepas di jalan guys Dan Ini Nanti ini akan begini Posisinya Ntar Oke Oke Ini sudah Tidak lepas guys Ini ada kuncinya Jadi ini posisinya akan Seperti ini Nah Oke Nempel Jadi Ini Kalau kalian mau lihat detail juga Ini ada kunciannya di sini Dan tentunya Ini Menurut gue sih Keren banget guys Gue Satisfy banget Dan tinggal kita Fitting ke motornya Langsung besok ya So mungkin hari ini Untuk pemasangan si Nih Givi nih Akhirnya boxnya Udah selesai semua Kontruksi Udah kita bisa Langsung pasang aja besok Oke Mungkin nanti Perkembangan Mio gue Udah seperti apa Sekarang lagi di bengkel mesin Juga Sedikitnya nanti gue akan Nge-vlogin Kita akan lihat Kondisinya seperti apa So stay tune terus aja Dan Kita pindah ke Lokasi service Mio gue Oke Bye bye Sampai jumpa